Laboratorium adalah suatu tempat di mana mahasiswa, dosen, peneliti, dan sebagainya melakukan percobaan. Percobaan yang dilakukan menggunakan berbagai bahan kimia, peralatan gelas, dan instrumentasi khusus yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan bila dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Kecelakaan itu dapat juga terjadi karena kelelayan atau kecerobohan kerja. Ini dapat membuat orang tersebut cedera dan bahkan bagi orang di sekitarnya. Keselamatan kerja di laboratorium merupakan dambaan bagi setiap individu yang sadar akan kepentingan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan kerja. Bekerja dengan selamat dan aman berarti menurunkan resiko kecelakaan. Jika telah terjadi kecelakaan, maka segera diperlukan pertolongan untuk menyelamatkan korban dan memperkecil resiko terjadinya kerusakan yang lebih parah. Pertolongan pertama pada kecelakaan kerja atau first aid adalah usaha pertolongan atau perawatan darurat pendahuluan di tempat kerja yang diberikan kepada seseorang yang mengalami sakit atau kecelakaan yang mendadak. Pertolongan pertama yang harus segera diberikan kepada korban yang mendapat kecelakaan dengan cepat dan tepat sebelum dibawa ke tempat pelayanan kesehatan. P3K tidak menggantikan usaha pertolongan medis oleh yang berwenang. Akan tetapi hanya secara sementara atau secara darurat membantu penanganan korban sampai tenaga medis diperlukan, didapatkan, atau sampai ada perbaikan keadaan korban. Mata terkena zat kimia Jika mata terkena percikan larutan, langsung pergi ke Iowa Station dan menyiram mata terus-menerus dengan air selama 15 menit dan 30 menit untuk larutan basah. Sambil menahan kelopak mata tetap terbuka dengan jari dan gerakan bola mata ke atas, ke bawah, dan ke samping. Jika yang menggunakan soft lens, maka segera lepaskan soft lens tersebut. Jangan mengoleskan apapun di bagian mata. Bila mengkhawatirkan, segera bawa korban ke unit kesehatan. Terima kasih telah menonton!